Halo teman-teman, sebelum episode ini dimulai, saya ingin menyampaikan pada kalian kalau ada potongan harga 10% apabila kalian menggunakan kode KARISMA saat melakukan pemesanan sport aparel keren berupa t-shirt maupun hoodie di Prostreet Indonesia. Buruan ya teman-teman, kunjungi Instagram at prostreet underscore katalog karena diskon ini hanya berlaku sampai akhir Desember saja. Untuk informasi lebih lanjut, cek deskripsi. Halo, what's up, hey what's up, oke sekarang saya bersama teman saya si Musit, nah itu disana ada salju, kita mau, mau ngapain kita nih Sin? Caranya sih snowboarding, ya snowboarding, ya kita udah, saya sih pernah snowboarding tapi udah lama, nah ini belum pernah nih, lihat salju aja pertama kali katanya, jadi ya kita excited nih, jadi kita awali vlognya kali ini dengan, dengan, dengan gurun, dan snow, dengan gurun, itu bener loh, itu gak, wuhh jalannya tuh lurus begitu aja, nah kita menuju kesana, pokoknya gitu deh, nah nanti kita lanjutkan lagi videonya pas kita sampai disana. Gila, Yogi, nih sekarang saya sama si Musit, baru aja sampai di resortnya, kirain gak dingin ya, itu liftnya disana tuh, cuacanya cerah nih. Harus sih, hari ini, tapi dingin, dingin parah, aduh gak pake sereng tangan dingin parah, tuh jalannya beres gitu. Saya sih ada tiket, terus ada snowboard, ada sepatu lengkap, cuma si Musit ya gak ada, jadi kita mau tanya-tanya dulu, itu tuh ada tuh, complete package. Tuh disitu tuh harga-harganya. Ya, sekarang tinggal nunggu keputusannya si Doi aja deh. Ayo, hajar. Oke deh. Mana sih, udah siap sih? Siap nih. Hasil. Sama kali nih. Dia sewa, sewa ini, sewa helm. Ini snowboardnya saya bawain nih. Ya, kalau mau kesini pertama kali, siapin berapa? 100 dolar ya? 100 dolar, 100 dolar pas tuh. Pas. Untuk sewa semuanya, sewa lift tiketnya juga. Jadi nanti kita naik lift, terus kita rekam-rekam disana. Ya, aku udah sekitar 2 tahun gak pernah kesini, jadi gak tau skill snowboardnya kayak gimana. Jadi saya sama si Musit bakal ke tempat, bego-begoan aja. Ketempat yang gampang-gampang aja. Ya, saya lagi mau jalan ke mobil ini. Wih, udah siap nih. Udah pake sepatu. Ini boardnya saya nih. Board bekas, dapet dari craigless juga. Jadi si Musit lengkap dia pake helm. Biar gak ditilang. Ada temen lagi sih, orang Indo, 2 orang. Cuma kayaknya mereka udah jalan duluan. Ya, lihat aja nanti. Mudah-mudahan bisa rekam pas lagi in action. Tapi saya gak bawa peralatan GoPro lengkap gitu. Cuma bawa yang selfie stick aja untuk GoPro-nya. Semoga kita juga enjoy nih snowboarder pemula. Sik. Yoi! Ini sudah naik lift nih. Sed, say hi! Cukup tinggi guys. Lihat suasana putih-putih itu gimana gitu. Nah, jadi di kaca saudi-nya saya, saya pake topi kesayangan. Jadi temanya merah putih. Indonesia banget lah. Vlog live outside the bike. This time is snowboarding. Gila, asik deh kayaknya. Sekarang coba snowboard mereka pake GoPro ya. Nah, udah-udahan aman. Aku masih belum bisa ngevoid. Ngintarin orang belum bisa. Iyihankan. Selamat datang. Temanya. Terima kasih. Terima kasih. Itu kan kamu kesini nih. Kan kamu mau ngincernya ke kanan. Badanmu agak condong sedikit ke kanan. Jadi harus beraniin berdiri. Nah gitu dah. Nah gitu dah. Iya benar-benar. Gitu. Condongin ke kanan lagi. Kalau mau ke kanan. Kakinya tuh kayak jenjet-jenjet gitu loh. Kalau mau ke kanan, ditekan kesana. Kalau mau ke kiri, ditekan sini sedikit. Itu temen saya esu. Si Edo tuh disana. Ini lu mau hampir ga deh? Hah? Ga ga minum gue. Ini udah tanam liat di atas. Asyik. Ayo Sen, kamu bisa. Memang kalau capek itu pas pertama-pertama. Soalnya jatuh-jatuh mulu. Jatuh-jatuh kan bikin capek. Gue jatuh di dada, men. Wih. Gak tunai nama 30 detik gue. Yang benar? Iya. Gue pikir gue mati. Waduh, parah banget. Oke. Naik lagi guys. Kali ini liftnya yang ini tuh jauh lebih tinggi. Kalau belum terbiasa, belum bisa itu menghindari orang itu yang sangat sulit gitu. Pas pertama kali saya main. Kayaknya sih hari ini sih oke-oke aja sih. Mungkin karena saya udah sering naik motor ya, jadi balance-nya saya tuh sudah terbiasa gitu. Selamat menikmati. Bahaya lah. Satu di kemah-satuh. Satu di kemah-satuh di dunia. Ya. Well, at Dana Point. I think I saw the pictures, but I haven't been there. They call it Killer Dana. I rode that place. So it must be a huge wave. I rode that place three times at over 20 feet. 20 feet? Oh, yeah. Get out of here. You could get a ride one mile. All the way from the Dana Point to the Doheny Point. kemudian kamu mempunyai sejauhnya yang panjang tapi kemudian itu, tidak ada sejauhnya seperti sejauhnya ya, ketika kamu terlalu jauhnya jika kamu terlalu jauhnya, itu jauhnya dan kamu punya sejauhnya sejauhnya untuk menangkapi kemudian 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 itu mencoba, saya mencoba itu saya mencoba itu selama 50 tahun sekarang kita ada snowboarding saya akan menangkapi kemudian saya akan menangkapi kemudian saya akan menangkapi kemudian ini baiklah, saya harap kamu beruntung terima kasih, kamu beruntung yang baik wah, sampai teman saya, bertiga mereka bisa saja mereka tidak ada lu lihat teman-teman gila ini teman saya Andika teman saya dari Jakarta Barat, teman saya Andika dari Sumur Batu ya, ya ya, jadi mereka saya masukin ke seri Live Outside The Bike saya temannya Karisma Rider ini Karisma Rider nih suruh buka dong topengnya udah, udah buka oke, kita posan alat-alat dulu Aduh, serem gua Wah, ini lebih curam Oh, wow, wow, wow Oh, it's too fast, bro Oh, bummed Jack Oh, my God Oh, God Aduh Aduh Gila, serem banget Udah, jalan-jalan di sini aja lu Tapi lu berani juga, mantepnya ga sih? Berani, mantep, lu Berani, mantep, lu Oh, minum dulu I'm on top of the world, eh I'm on top of the world, eh Ini baru pemandangan nih Nih, guys Tuh Wah, gila, mantep, Jack Kayak pinggir jurang gitu Kayak itu kayak gimana gitu awannya Wow Dinyalain lagi musiknya Ntar gua jatuh ke jurang Weh, lagunya kopling Oke Totally amazing to be here Gila Mantap, mantap Ya, oke, guys Sekarang Ya, sedang berjemur aja ini Nikmati pemandangan Tadi minum dulu Ini saya bawa Ini bawa tas motor Tadi saya bawa air Bawa pisang Juga makan pisang Memang sih kalo dingin itu ya Kita tuh gak terasa haus Tapi penting banget kalo kita main snowboard Harus minum air yang banyak Supaya besoknya itu Otot-otot kakinya itu gak Parah-parah amat sakitnya Pokoknya kalo udah kesini itu Harus banyak minum air Ini kayak bibir saya aja Sekarang sudah kayak kering gitu Nah itu Orang-orang pada snowboard Nikmati aja Pemandangan Jarang-jarang kan vlog Vlog kayak begini Pake GoPro aja cukup ya Harusnya Nampak Lalu Nampak Nampak Jatuh 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 Siap kawan-kawan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton